Halo Cuy, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakal unboxing-unboxing McFarlane Toys lagi ya dan depan kalian udah ada Red Hood Unmesh ya Cuy ya btw ini Unmesh tuh berarti gak ada topengnya ya kalian jangan nanya topengnya mana bang gitu gini 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 tapi gue udah beli topengnya btw ntar kita masukin aja ya tapi yang kita dapet tuh ini versi yang gak dapet topeng Cuy ini Cuy depannya kayak begini aja tulisannya tuh Red Hood Unmesh samping kayak gini disini U52 Cuy kayak gini aja tuh belakangnya Jason Todd harusnya mah jangan Red Hood Unmesh ya kalau emang gak ada Red Hoodnya mah tapi ya McFarlane Jason Todd gitu Cuy ya kayak gini, kayak gini oke Cuy tanpa basi-basi langsung aja kita buka dan cek isiannya apa aja Cuy oke Cuy ini adalah isian dari McFarlane Toys Gold Label ya Red Hood Unmasked adalah Jason Todd by the way ini ternyata gue dapetnya custom-an gitu ya Cuy yang udah di custom jadi gue beli second tapi udah di custom gitu keliatan dari nih kayak ini udah di weathering gitu ya udah di painting ada kayak aksen-aksen silver gitu ya silver tapi kayak udah cakep sih Cuy jadi kayak abis dipakai abis bertarung gitu jadi gak silver pure silver jadi ada kayak hitam-hitamnya juga Cuy nah by the way aksesoris apa aja yang di dapet nah dan gue juga udah beli head sculpt Red Hood 3 Joker ya ini kayaknya cocok yang tadi pakein kita coba tar taran aja kita bakal bahas ini dulu Cuy aksesorisnya yang di dapet dari bawahnya dia dapet pedang nih ada efek apinya juga ini gak tau nih saya kayak gua gak tau ya Jason Todd pake pedang ya tuh ini juga pedang harus sama handgun cuy dapetnya cuy nah pedang nih ada linggis juga alias crowbar ya ini bisa dipakein ke si Joker juga sih karena dia kalau gak salah digebukin si Joker nya tuh pake ini Cuy nah ini dapet Stan McFarlane Toys ya khas McFarlane Toys dan ini ada kartu tuh kartunya Jason Todd oke sama di bonusin ini juga sih katanya sih jadi handgunnya gitu Cuy oke ini handgunnya nih dari dari grappling gun batman gak gak usah ada customer nice maksudnya bagus lah punya tepat pistol pasang ini kita lihat dulu ini tuh kayak head sculpted Jason nya ini udah kayak rada kotor kayak gitu Cuy ini yang gue seneng dari retuit versi ini tuh ini ya Cuy logo bat nya ya ya tuh ini juga rada kayak dicoak dipotong gitu mungkin buat biar artikulasinya lebih lancar ya hehehe gak apa-apa it's okay sama juga dapet second Cuy nah dan yang unik tuh deh ini dia nambahin artikulasi ini Cuy paha kayak jadi kayak Marvel Legends ya hehehe oke lah tidak apa-apa kita terima-terima aja Cuy namanya juga beli second ya tuh btw ini skin tone nya kayak kurang matching ya tuh kalo kalian perhatiin tuh kayak kurang matching gitu Cuy ini warna yang begini jadi ntar paling gue pakein topeng aja ya biar misalnya biar matching biar bagus Cuy ini udah di detailing kayak di kasih aksen-aksen warna silver gitu Cuy tapi sih jadi lebih natural ya hehehe oke ini belakangnya kayak gini ini sayangnya gak dapet holster gun nya ya oke langsung aja kita bahas artikulasinya ke atas segini ke bawah ini ter terbisa ya tuh terus kayak add pivoting nya juga bagus ya terus tangan dipisahin 360 derajat letter T dia bisa tuh letter T bisa terus ini juga ada artikulasi bicep ini gak tau custom gak tau enggak ya tapi kayaknya bicep mah ada tuh ini ada double join album itu ya tangan bisa diputar tangan ini nya di sarung tangan Cuy ya tuh tapi gue pernah saksikan ini gak bisa ini bekas customan juga oke tangan nya begitu oke tangan nya begitu protect ke depan gini ke belakang tuh ini sampai kelihatan gak terlalu jauh ya bisa diputar ada artikulasi pinggul nya juga hip articulation kakinya nendang segini ke belakang segini dia ada artikulasi pahak nya cuy camera play nya custom yang sama nice buat yang kreatif 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 buat double join ini bisa sampai belakang gini sepertinya ke bawah sini ke atas gini dan ada ankle pivot serta boots articulation oke cuy untuk detail dan artikulasi si McFarlane Red Hood custom ini cuy tapi custom nya tuh bukan custom ini ya misalnya ini bener bener kayak dimodip aja gitu Red Hood nya segitu aja kita langsung lanjut ke bagian berikutnya kuy oke cuy ini adalah pose terakhir si Red Hood di video ini ya cuy gimana menurut kalian Red Hood unmasked nya ya ini gua pakein head sculpt Red Hood 3 joker by the way keren banget cuy ya wuh mantep banget sih ini cuy Red Hood kalo misalnya udah pake helm nya ya atau topeng nya tambah di megang handgun keren banget cuy dan head jason tote nya juga not bad kalo menurut gua ya harusnya pake yang topeng kayak yang 5 packs gitu cuy biar lebih cakep gitu ya yang kayak topeng-topeng robin gitu cuy ini by the way kayak kekurangannya mungkin ini ya cuy senjatanya cuy gak ada dapet handgun Red Hood malah dapetnya crowbar sama pedang crowbar sebenernya masih nyambung sih karena kan dia disiksa sama si jokernya pake crowbar ya cuman ya pedang nya itu buat apa cuy masih kayak Red Hood tuh gak pake pedang pakenya double handgun gitu untung dikasih ya ini customan dari pistolnya batman katanya sih grappling gunnya batman cuman ini jadi bener-bener kayak jadi pistol handgun gitu cuy yang futuristik gitu cuy ini keren banget cocok banget di Red Hood ya sisanya mungkin standar aja standar-standar aja cuman kayak gue kenapa milih Red Hood ini tuh karena di ininya suitnya tuh ada logo batnya itu bener-bener keren gitu kan kalau yang lain kalau gak sayang 3 jokers itu gak ada logo batnya kayak gini ya sebenernya kalau kepalanya gue demen 3 jokers makanya gue beli yang 3 jokers kan ditambah mungkin yang head hood biasa tuh kayak lebih ke Iron Man gitu cuy jadi kayak ah mouse ah gitu istilahnya eh yang lain juga btw ada sih logo batnya cuman yang ini tuh gak tau kenapa gue seneng kayak Batman Beyond jadi ini kalau artikulasinya sih standar-standar aja ini karena udah dimodip ada artikulasi paha segala macemnya jadi lumayan bagus jadi keren banget gitu ya istilahnya Ferlentos kenapa gak bikin artikulasi paha gitu ya dan jaketnya juga kebetulan bukan longkot jadi gak terlalu mengganggu cuy ini malah jadi kayak badass gitu cuy pakai jaket bener-bener jaket gitu istilahnya bukan longkot ya cuy jadi keren-keren aja ini ditambah yang Red Hood Unmasked ini cuman beda di kepala sama handgun aja dibanding Red Hood yang dapet handgun gitu yang istilahnya atau yang 2 pack ya jadi kalian kalau misalnya emang pengen paket hemat kayak gua beli yang versi Red Hood Unmasked itu kalo gak salah cuma 250 ribu ya dibanding yang Red Hood yang 2 pack gitu atau apa itu mahal-mahal yang 3 jokers juga kalo gak salah udah murah-murah sih sama yang versi di god home neck ya nah cuman kurangnya ini dibanding yang 2 pack tuh gak ada holster handgunnya juga cuy gak tau kenapa ini aneh banget aneh beda-beda padahal kan sama aja sama-sama Red Hood mungkin buat yang 2 pack laku kali ya karena yang 2 pack tuh harganya kegoreng banget cuy di atas juta jadi ya gua sih pilih pake temat aja hahaha oke cuy segitu aja untuk unboxing plus review aku Farman Toys DC Multiverse Red Hood dan ternyata ini versi khas temen ya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya dan ciao kuih sub indo by broth3rmax